Pemeriksaan sepak terjang tersangka kasus suap daging import Ahmad Fatona ternyata tidak berhenti di artis cantik Ayu Asahi. Jadi masih ada wanita-wanita lainnya dibalik kasus ini. Dan pemeriksaan seorang model majalah peria dewasa pun ternyata telah dipisah KPK karena diberikan sebuah mobil dan juga jam mewah yang katanya sih nilai totalnya itu jamnya saja 70 juta rupiah dari Ahmad Fatona. Berikut liputannya untuk Anda. Satu lagi wanita cantik yang mewarnai kasus suap daging sapi import. Dan lagi-lagi wanita ini tersangkut dengan tersangka Ahmad Fatona. Kali ini kenalang Fatona berprofesi sebagai model majalah dewasa Vitalia Sesa. Menurut jurubicara KPK Johan Budi, Vitalia diberi sebuah mobil dan jam tangan mewah. Vitalia Sesa, ini diberikan oleh Ahmad Fatona. Ahmad Fatona ini menurut pengakuan yang bersangkutan juga, ini teman ya. Jadi sesama teman boleh memberikan. Kini mobil maupun jam tangan yang diberikan pada Vitalia telah berada di tangan KPK sebagai barang citaan. Sepak kerja Ahmad Fatona bersama wanita-wanita cantik di sekelilingnya memang fenomenal. Saat ditangkap Januari lalu, Fatona tengah bersama Maharani Suciyono mahasiswi cantik sebuah universitas swasta di Jakarta. Maharani mengakui telah menerima uang 10 juta rupiah dari Ahmad Fatona saat berkenalan. Saya menanyakan siapa yang menjawab, saya menjawab, saya ke rumah katana, pekerjaannya apa, dia menjawab pengusaha. Kalau menang, uang siapa sih yang menjawab uang sebalik itu? Rabu lalu, artis cantik Ayu Azari juga diperiksa KPK setelah penyidik menemukan bukti pesan singkat rekaman percakapan dan pertemuan Ayu dengan Ahmad Fatona. Menurut KPK, Ayu Azari menerima 20 juta dan 1.800 dolar dalam rangka bisnis meski kemudian dibantah Ayu. Memang ada follow up menindaklanjuti pekerjaan yang dijanjikan saja untuk mengisi acara di beberapa event yang dia biasa laksanakan. Untuk partai, untuk keperluan-keperluan seperti itu, event. Dan dia juga meyakinkan ke saya, belum. Tidak sama sekali, tidak ada pemberian apapun. Entah bagaimana akhir kisah keterkaitan ketiga wanita cantik ini dengan kasus suap daging sapi impor. Yang pasti, KPK terus melakukan penyidikan terhadap lima tersangka termasuk mantan Presiden PKS Nutfi Hassan Issa. Dari Jakarta, Astrid Wibisono dan Nguar Afandi melaporkan.